Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba kalau kita diam di dalam rumah Gak ada acara begini Mungkin pada main gaple Ada yang main catur Ada yang nonton sinetron Waktu dibuang-buang Gak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah Coba bapak ibu duduk disini adek neng Duduk disini tempat yang mau denger mau kagak Mau masuk ilmu mau kagak Semua dosanya diampuni oleh Allah Semua hajat digabulin sama Allah Mau cari Tuhan seperti apa lagi kita Allah udah kasih jalan Tiap tahun umur kita nambah apa kurang Kurang Sekarang udah 1444 Hijriah Masa hidup kita masih begini-gini aja Apa kata Nabi SAW Orang yang lebih buruk hari ini daripada yang kemarin Orang yang paling rugi Cari dan gapai Hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin Hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini Itu motivasi di dalam kehidupan Jika mereka faham tentang Allah dan Nabinya Kadang kita ini suka berjalan di tempat Pak Bu Benar Kadang kita hobi banget jalan di tempat Kok nyaman gitu Ah udah lah kita ibadah seadanya aja Kita ada di zona aman Salah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Seorang wali min awliyaillah Beliau punya adik Beliau punya adik Setiap waktunya ini Setiap waktu Gak ada waktu yang disiasiakan Makan hukumnya apa Mubah Betul ya Makan, minum, tidur Hukumnya apa Saat lagi makan Beliau ini fikir Kalau saya makan Buang-buang waktu saya Setiap hari Baca Quran Ibadah Baca kitab Harus ilmu masuk Tiap hari Saya makan Waktu saya kebuang Adiknya dipanggil Dek Sini Saya makan Kamu baca kitab Biar ini telinga tetap mendengar ilmu Lagi makan bu Lagi makan pak Ilmu tetap masuk Pahala tetap Manfaat umurnya Adiknya makan Beliau yang lagi Baca kitab Yang satu tidur Yang satu tetap Ngasih ilmu Jadi hidupnya tiap hari Semua dipakai untuk ibadah kepada Allah 24 jam Ini baru keturunannya Nabi Bagaimana Nabinya Nabi SAW Kasih waktu Sama gak sama kita Dikasih sama Allah waktunya Sama 24 24 jam 24 jam itu 23 jam Nabi pakai ibadah kepada Allah Satu jam dipakai Makan Tidur Bincang Silaturrahmi Itu satu jam Dan itu masih di dalamnya ibadah Lah kita Kita bagaimana 23 jam Kita lupa Sama Allah Satu jam Kita lalai Sama Allah Betul apa betul Jadi orang dulu Sama sekarang Beda apa enggak Lihat Malam Jumat Tidak usah jauh-jauh Bapak yang umur 50 60 70 Ini Bapak Ngerasain Malam Jumat Setiap tetangga Ada yang baca Tahlil Betul Ada yang baca Wakiah Ada yang baca Yasin Ada yang baca Ratib Ada yang baca burdah Ada yang baca maulid Betul gak? Sekarang maghrib yang didengar apa? TV suaranya Aduh gede tetangga kita sekarang Udah berubah belum? Udah berubah belum? Zaman diikutin Boleh Untuk kemajuan agama silahkan Tapi kalau yang namanya Kemajuan dunia ini Zaman terus berputar Terus makin terus maju Terus kita masuk ke dalamnya Terus kita lalai kepada Allah Rugi kehidupan kita Semua orang insyaallah yang disini Pada punya handphone Punya Punya Tapi belum tentu semua punya pulsa Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau gak ada pulsa jual handphone Beli pulsa Tuh 100% benar Karena kelihatan Lo mudah jomblo Pakai kere lagi Paket lengkap lo Ngenas banget tuh hidup Begitu Ini buat anak muda nih Anak muda Eh anak muda Masjid banyak gak disini? Musjolah banyak gak? Solat subuh jam berapa? Hah? Tujuh Solat subuhnya dimana? Di rumah atau di masjid? Saya cuma minta kepada Allah Mudah-mudahan anak-anak mudanya Gunung Sirah Insyaallah Allah kasih taufik hidayah Masjid gede Musjolah banyak Langkah kaki berat Gunung cermik Bisa dinaikin Musjolah Masjid deket dari rumah Langkah kaki berat Na'udzubillah min dhali Mudah-mudahan Anak-anak muda kita Allah kasih taufik hidayah Insyaallah Allah